Sejalan dengan arahannya pada apel bersama Korpri di awal tahun 2019 ini, di mana segenap instansi pemerintahan wajib mengintensifkan kegiatan olahraga bersama pada setiap hari Jumat, guna menggelorakan semangat persiapan PON 20. Konsisten dilaksanakan Bupati Merauke, Frederikus Gebse, SEMSI, dengan melaksanakan jalan sehat bersama jajaran Satpol PP pada hari Jumat 18 Januari, dengan ruta menyusuri sepanjang Jalan Perwijaya melintasi Jalan Prajurit, Ermasu, Marta Dinata, dan kembali ke titik start. Ditemui di ruang kerjanya Rabu 23 Januari, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Merauke, Elias Refra Esos MM, menyampaikan bahwa jalan sehat bersama yang dilaksanakan bersama Bupati, selain menyehatkan jasmani, sekaligus memantau dari dekat kondisi lingkungan di sepanjang rute yang dilalui. Jumat itu kan biasa hari olahraga untuk semua SKPD, tapi kemarin mungkin karena Pak Bupati mau untuk sama-sama Satpol, artinya kan dalam perjalanan itu pun kita juga mencek situasi daerah dan kebupaten Merauke, jadi kita jalan putar cukup jauh. Dari sini sampai di bawah sana kita putar jalan Gor, habis putar lagi jalan Martinata. Semua ini kita lakukan supaya masyarakat tahu bahwa Satpol lagi tetap eksis dan ada bersama Pak Bupati. Karena Pak Bupati punya polisi adalah Satpol lagi, polisi daerah, dan itu polisi ini kan dari pusat sampai daerah. Jadi itulah untuk penegakan aturan. Jadi itu satu hal yang perlu dilakukan setiap hari Jumat yang perlu dilakukan itu adalah jalan santai bersama Pak Bupati. Ini satu program yang mungkin tetap dilaksanakan supaya ke depan ini kan bersama masyarakat, lalu nanti beliau sampaikan untuk kita mungkin hari Jumat berikut ini bisa jalan sama-sama. Kita juga bawa karun, menggunakan karun sebetulnya ada sampah-sampah di jalan. Kita juga harus sebagai ASNC juga turut untuk menjaga bersih untuk daerah ini.